Intro Sebelumnya di kelompok 9 Kami dari kelompok 9 mengangkat judul tentang pemanfaatan sampah sebagai upaya mengurangi pemanasan boba Apa yang melatar belakangnya ibu untuk melakukan pemanfaatan kamu? Saya perkenalkan nama Ibu Getri Yang melatar belakangnya ibu untuk memanfaatkan sampah ini Menjadi hiasan utama sekali Yang kedua, untung-untung bisa menjadi barang yang bisa kami jual untuk menambah income keluarga Jadi kami bisa memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga Yang biasanya itu mengotori sekitar rumah Warung-warung Jadi setelah kami memanfaatkan Insya Allah kami mendapatkan dampaknya Sebagai hiasan juga sebagai bahan-bahan yang bisa kami pergunakan setiap hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maharani Min 1903-419 dari kelompok 9 Saya akan membacakan materi tentang gas rumah kaca Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer bunyi yang menyebabkan efek rumah kaca Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan Tetapi dapat juga jadi aktifat aktivitas manusia Pada prinsipnya efek rumah kaca sama dengan kondisi yang terjadi pada rumah kaca Di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan veon Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, sungai, dan danau Karbon dioksida adalah gas yang terbanyak kedua Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik dan pernafasan hewan dan manusia Yang menghirup oksigen dan menghambuskan karbon dioksida Pembakaran material organik seperti tumbuhan dan dari pembakaran bahan bakar kendaraan atau melalui pabrik polusi Pada dasarnya efek gas rumah kaca mampu menganggap bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau sekitar 15 derajat Celcius Sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat dihuku dan tidak dapat dihuni Untuk beberapa kondisi mungkin memang menguntungkan Tetapi lebih banyak dapat merugikannya apabila dalam jumlah yang berlebih Ada pun dampak negatif efek gas rumah kaca ialah ketidakstabilan iklim, meningkatnya permukaan laut, dan meningkatnya suhu secara global Pengertian Budidaya Tanaman Budidaya tanaman adalah upaya yang tersusun secara terencana untuk dapat melihara dan mengembang biakan tanaman Agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia Menurut Khairani Hanum, Budidaya tanaman merupakan suatu proses menghasilkan bahan pangan dan berbagai produk agroindustri lainnya Hal ini memanfaatkan sumber daya tumbuhan yang menjadi objek budidaya itu sendiri Antara lain tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman perkembunan Budidaya tanaman adalah berbagai macam pergiatan, pembangan, dan pengawatan sumber daya alam Nah, bagi yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan modal Nah, lain lagi yaitu dengan sumber daya lainnya untuk menghasilkan suatu produk berubah barah yang bisa mengembangkan kebutuhan manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Destius Bitasari, MIM 1903455 dari Kelompok 9 Manfaat pembudidayaan tanaman untuk menjaga pemberudakan efek rumah kaca Seperti yang telah dijelaskan, sebelumnya karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang terbanyak kedua setelah huap air Huap air merupakan gas rumah kaca alami yang disebabkan melalui penguapan air di laut ataupun dari air tanah Ternyata, pembudidayaan tanaman tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, secara estetika dan pemeliharaan dan eka ragaman hayati Tetapi juga bermanfaat dalam mencegah pembeludakan gas rumah kaca Beberapa manfaatnya yaitu Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen Dengan banyaknya tumbuhan yang ditanam, maka akan membuat oksigen lebih banyak pula Hal ini membuat udara lebih segar dan membuat rasa sejuk di lingkungan Yang kedua, tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau BBM Batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk mengabsorsifnya Oleh sebab itu, sangat diperlukan usaha untuk mengurangi emisi CO2 Cara yang dapat mengurangi emisi CO2 salah satunya ialah membudidayakan tanaman Dengan banyaknya tumbuhan yang ditanam, akan memiliki dampak yang besar terhadap pengurangan CO2 Yang merupakan gas rumah kaca terbesar kedua Sembari membudidaya, memelihara keanekaragaman tanaman juga Kita juga dapat memiliki manfaat untuk mengurangi gas rumah kaca dan membuat udara di sekitar sejuk Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Restris Gita Sari, NIM 1903455 Dari kelompok 9, disini kelompok kami mengangkat judul yaitu Penciptaan Pembudakan Gas Rumah Kaca Melalui Pembudidayaan Tanaman Nah disini saya sudah berada di salah satu rumah warga Di Korong Salisikan, Nagari Senegiwa Timur, Kecamatan Batakanaik, Kabupaten Padang Pariyaman Yaitu bersama ibu Arnika Dan kita harus memperkenalkan ibu ini terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Arnika Saya salah seorang ibu rumah tangga Dari Korong Lasuk Batu, Nagari Senegiwa Timur, Kecamatan, Kabupaten Padang Pariyaman Nah sekarang saya sudah berada di rumah ibu Arnika Saya sudah banyak melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah ibu Nah misalkan ibu jelaskan apa-apa saja bentuk tanaman yang ada di rumah ibu Kalau baiklah tanaman barusan Selama ini ibu yang membudidayakan tanaman bias Ada apotus hidup, ada apotus hidup Tanaman-tanaman yang dimiliki tanaman pertiburan Seperti tanaman pertiburan, adanya pohon langga, adanya pohon kelapa kelapa tanaman ataupun tanaman seperti tanaman curian coklat petai jengkol tanaman seperti yang sudah ibu jelaskan tadi apa lesson ibu membudidayakan tanaman yang pertama kalau untuk tanaman hias tanaman hias ini supaya halaman yang cantik indah dan tertata kalau untuk tanaman apotek hidupnya supaya kita ibu-ibu rumah tangga ini kan ada kalau ada datang penyakit atau apa tadi diambil segera jalan sementara untuk adalah kita di tanaman dapur hidup tanaman dapur hidup ini ibu menggunakan untuk masak sehari-hari saya nih buk masak sehari-hari ibu bisa jualan ibu kasih ke aden penjual di pasar ibu jual dapat informasi wajah nama-nama informasi wajah ibu seperti yang sudah ibu jelaskan tadi kenapa alasan ibu membudidayakan tanaman sehingga ibu-ibu membudidayakan tanaman kalau tanam hias ini sejak tahun 2010 tapi kalau untuk tanaman dapur hidup apotek hidup ataupun budidaya tanaman PTNB itu pembedakan tanaman yang ibu paksanakan semenjak tahun 2010 sepong baiklah sudah ibu jelaskan tadi itu memulai pembedakan tanaman sejak tahun 2009 nah dari tahun 2009 sampai sekarang apa saja manfaat yang sudah ibu-ibu jelaskan selama ibu membudidayakan tanaman mbak ada tiga manfaat yang pertama ibu mengurangi pengurangan pengeluaran yang kedua ibu mendapatkan enam mena bisa menambahin perkembangan yang ketiga ibu bisa mempercatatkan ke rumah ini terima kasih atas jawabannya ibu selama saya menurut suri korong ini saya melihat di setiap sudut rumah warga itu terdapat banyak sekali pembudidayakan tanaman apakah di korong ini terdapat kelompok untuk membudidayakan tanaman tersebut kalau untuk kelompok disini ada kelompok-kelompok tadi ada nama yang disebutnya kelompok tanaman kalau KWT kelompok wanita ini yang kedua ada kelompok tanaman yang umumnya diadakan itu untuk lahan kering dan di sini ada kelompok tanaman itu yang bernama kelompok tanaman itu ada kelompok tanaman itu ada kelompok tanaman itu ada kelompok tanaman itu ada juga manfaat dari pembudidayaan tanaman itu ada juga selain mendapatkan menambahin terima kasih baik terima kasih atas waktunya karena ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai saya Deskius Gita Sari dari kelompok tanaman kemudian hari wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah contoh tanaman hias ibu yang ada di lahan bekalangan ibu dan selanjutnya tanaman dapur hidup ibu dan anak-anak selamat menikmati selamat menikmati kemudian sebagian untuk ini ini adalah lahan serai buku jahe daun-daun katap ada juga berawit ada lagi bawah ini selain aku juga juga ada tanaman-tanaman sekarang ini buku yang menghasilkan tambah lagi satu pelat ini untuk agak terkiduk ada daun kacang bling ada pencocci ada daun-daun selamat menikmati menghabiskan pencocci 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 mudah pencocci 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 selamat menikmati sekian video dari kelompok 9 semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini thank you, bye bye